Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Markas Idayah dimanapun Anda berada, syukur seperti biasa sebagaimana terlalu disampaikan. Kita akan mempelajari surat al-falak, kapsir secara ringkas, dan apa yang bisa kita sampaikan tentang surat ini. Dan Alhamdulillah kita semua sudah menghafalkan surat ini dengan baik. Kita sering memakai surat ini, membaca, dan tentu banyak diantara kita yang sudah tahu terjemahan daripada surat yang mulia ini. Surat al-falak ini memiliki beberapa nama, diantaranya surat al-falak juga biasa disebutkan dalam beberapa kitab hadis, sebagaimana para ulama hadis menyebutkannya dengan lafaz hadis yang ada, menyebut dengan surat kul'a'ulu bi-rabbil falak. Tetapi, untuk memulai dan mencari keberkahan dari waktu kita, kami mengajak kepada dari kami dan kepada pemirsa semua untuk membuka Al-Quran atau mengulangi hafalan kita bersama dengan membaca surat ini kembali. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Surat al-Falaq yang berjumlah lima, ayat ini adalah surah Makiya menurut sebagian besar ulama kita dan merupakan surah Madaniyah, pendapat sebagian kecil dan merupakan salah satu riwayat dari Ibn Abbas yang merupakan surah yang diturunkan di Medinah ketika Nabi SAW kena sihir dari salah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asun. Tapi, jumhur dan kebanyakan pendapat bahwa surah ini adalah Makiya, surah yang diturunkan untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dari gangguan dan kejahatan makhluk, baik yang berbentuk jin ataupun manusia selama berada di kota Mekah yang kemudian hal itu terus berlanjut sampai di kota Medinah tetapi dengan kehendak dan izin Allah SWT, dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW mendapatkan sihir dari seorang Yahudi yang tadi kita sebutkan namanya tadi, Labid bin Asun. Ini dari Makiya dan Madaniahnya tentu surah ini telah kita baca bersama dan menghitung ayatnya dan sepakat seluruh ulama yang khusus untuk menghitung atau ilmu ad-dul'ai di dalam ulang-ulang Quran, jumlah ayatnya berjumlah lima ayat. Sababun-Nuzulnya tidak disebutkan secara spesifik tetapi beberapa ulama kita menyebutkan bahwa ini diturunkan untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dari gangguan jin dan manusia serta makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya. Kita melihat bahwa surah ini adalah salah satu surah yang pertama sering kita baca dan memang surah ini sering digandengkan dengan surah An-Nas, Kula'udhu Birabbin Nas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa surah ini disebut dengan Mu'awwidhata'in, dengan Mu'awwidhata'in yaitu surah dengan permohonan, dua surah dengan permohonan untuk dilindungi oleh Allah SWT. Bahkan dalam sebuah nafaz, berwayat Nabi SAW bersabda, Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimislihimah Ya, karena dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas kedua surah ini adalah surah yang meminta perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan makhluk dan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada zikir, tidak ada bacaan yang paling afdol untuk meminta perlindungan kepada Allah daripada dua surah ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, dua surah ini sangat penting dan ini merupakan hal yang kita lakukan dan baca sehari-hari dan ini adalah sebuah kemudahan dari Allah SWT dengan surah yang pendek tetapi merupakan perlindungan bagi kita sebagai seorang manusia yang lemah dari segala macam kejahatan, baik kejahatan yang dari luar ataupun dari dalam. Jadi Al-Mu'awwidatain, dua surat permohonan untuk berlindung kepada Allah. Surat Al-Falaq, salah satunya, kemudian surat An-Nas. Jadi dua surat ini begitu sering digandingkan karena memang pembahasan atau inti daripada surat ini adalah memohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, beda permohonan perlindungan ini yang ada di dalam surat Al-Falaq dan yang ada di dalam surat An-Nas ada sedikit perbedaan. Kalau kita membaca surat Al-Falaq, maka kita akan melihat permohonan perlindungan ini dari kejahatan yang berasal dari luar. Perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang berasal dari luar, luar kita sebagai seorang manusia. Makanya kita melihat dari yang pertama, Qul'a'udzubra'abilfalaq, berlindung kepada Allah SWT, dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita, dan kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang memiliki sifat hasad kepada kita. Dan ini semua bahaya dari luar. Inilah pembahasan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Ada pun pembahasan dari surat An-Nas, maka lebih kepada memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan yang sudah berada di dalam diri kita sebagai seorang manusia. Kejahatan yang berasal dari dalam diri kita, atau sudah masuk ke dalam diri kita sebagai seorang manusia. Jadi ketika membaca dua surat ini, Al-Mu'awwizatain, permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan, maka kita telah menggabungkan sebuah permohonan yang sangat sempurna, baik kejahatan yang dari luar, Qul'a'udzubra'abilfalaq, dan seterusnya. Dan juga permohonan untuk berlindung dari Allah, sebagai kita manusia yang sudah memiliki potensi kejahatan dari diri kita, dan syaitan yang sudah biasa menggoda dan memberikan was-was ke dalam diri kita. Jadi, subhanallah. Ya Allah SWT memberikan sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, sebuah zikir yang sangat ringkas, tetapi mengandung sebuah makna yang sangat dalam. Dan kami ulangi sekali lagi, bahwa Nabi sampai mengatakan, مَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا Tidak ada orang yang meminta perlindungan untuk dijaga dari kejahatan baik dari dalam ataupun dari luar, seperti yang lebih baik daripada dua surat ini. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Namun, insyaAllah pada kesempatan kali ini, kita akan lebih spesifik untuk membahas surat Al-Falaq. Al-Falaq berarti sesuatu yang terbelah, sesuatu yang keluar, sesuatu yang muncul dari hal yang tersembunyi, kemudian muncul ke permukaan, atau sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada. Itulah yang asal kata Al-Falaq, yang merupakan nama daripada surat ini. Tapi kita akan insyaAllah lebih dalam, mencoba melihat melalui ayat per ayat daripada surat ini. Kita mulai dari ayat pertama, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ Katakanlah, wahai Muhammad. Ya, قُلْ Katakanlah, wahai Muhammad, yang merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kemudian perintah ini merupakan ajaran yang diikuti oleh umatnya. Ketika perintah ini kepada Nabi SAW, maka kita mengikuti perintah ini sebagai bentuk mengikuti Ya Rasulullah SAW sebagai surat oladan kita dan Rasul yang kita yakini. Jadi perintah kepada Nabi merupakan perintah kepada kita sebagai umatnya. قُلْ Katakanlah, wahai Muhammad, أَعُوذُ Saya berlindung. Saya berlindung. أَعُوذُ بِرَبِّ بِرَبِّ dengan pemilik رَبْ yaitu pemilik أَلْفَلَقُ أَلْفَلَقُ Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, أَلْفَلَقُ itu kebanyakan mufassirin para ahlu tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan أَلْفَلَقُ dalam konteks ayat ini adalah yang bermakna subuh. Ketika subuh datang. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rab yang menciptakan subuh. Rab yang menciptakan subuh. namun kalau kita membuka Al-Quran dari awal sampai akhir maka falak ini kita bisa temukan di dalam dua kondisi. Dan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am. Falak artinya mengeluarkan, menciptakan, membelah sesuatu dari yang tidak ada kemudian ada sebagaimana telur. ketika pecah maka keluarlah anak ayam. Jadi itu berbahana falak. Falak di dalam Al-Quran setelah melihat dari awal sampai akhir maka ada dua falak yang bisa kita dapatkan. yang pertama adalah faliqul habbi wannawa dialah Allah SWT yang menumbuhkan tapi asal kata falak artinya terbelah. Tapi sesuatu yang tumbuh misalnya dari biji makanya Allah mengatakan faliqul habbi wannawa dialah Allah SWT yang memecahkan yang membelah biji-bijian itu kemudian dari biji yang pecah itu muncullah tumbuh-tumbuhan dan muncullah kehidupan. Itu artinya falak membelah memunculkan sesuatu yang tidak ada kemudian ada. faliqul habbi wannawa dialah Allah yang menumbuhkan tumbuhan memberikan kehidupan di muka bumi ini. Kemudian makna falak yang kedua adalah faliqul isbah dialah Allah SWT yang mengeluarkan cahaya terang-benderang dari malam yang gelap gulita. Itu yang berarti falak. Jadi sepertinya siang itu atau pagi itu subuh itu seperti dia pecah keluar sedikit demi sedikit cahayanya kemudian menyebar dan menjadi terang. Jadi seperti dia keluar dari kegelapan. Itulah yang berarti falak. Ya falak. Makanya ketika Allah SWT menceritakan tentang ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut merah di belakang mereka ada Quran dan belah tentaranya maka Allah menceritakan di dalam Al-Quran dengan bahasa falak. Dari kata falak. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkat di air laut tersebut maka kata Allah SWT dalam surah itu dari kata falak artinya terbulah lautan itu dan kemudian terbulah seperti lautan itu seperti gunung yang sangat yang sangat tinggi menjulang karena begitu dalamnya laut itu yang kemudian menjadi kering ya terbulah menjadi menjadi dua dan lewatlah Bani Israel dan Nabi Musa di tengah laut yang tanah yang kering itu di dasar laut yang di sampingnya ada air yang tinggi seperti gunung jadi inilah makna falak Allah SWT merintahkan Nabi SAW dan tentu ini perintah kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW katakanlah Wahai Muhammad berlindunglah kepada Rab yang menciptakan waktu subuh ketika menciptakan waktu subuh maka kita akan merasa bahwa subuh itu adalah awal kehidupan subuh itu adalah awal kita berkarya subuh itu adalah awal kehidupan ini mulai berjalan mulai melakukan aktivitas kembali jadi Allah SWT sejak awal sudah memberikan sebuah optimisme sejak dari awal kita memohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan waktu subuh waktu yang akan muncul setelahnya terang benderang waktu yang semua akan beraktifitas kembali hidup kembali dan seterusnya jadi sejak awal Allah SWT dari surah ini sudah memberikan sebuah optimisme kepada kita bahwa kita berlindung kepada Allah yang akan memberikan kehidupan memulai memberikan cahaya memberikan sesuatu yang yang baik kepada kita jadi berlindung kepada Allah dengan memberikan sebuah optimisme yang sangat besar kepada kita sebagai hambanya berlindung kepada Allah dari keburukan dari apa-apa yang Allah ciptakan jadi Allah SWT sudah sudah dari awal memberikan sebuah informasi umum secara umum secara global bahwa berlindunglah wahai Muhammad dari segala kejahatan yang Allah ciptakan karena kehidupan dunia ini tidak ada yang yang merasa aman dari kejahatannya sampai dari kita pun ada kejahatan ada keburukan bahkan potensi keburukan sebagaimana Allah SWT berfirman Allah SWT memberikan potensi kepada diri kita potensi untuk berbuat fujur berbuat yang tidak baik berbuat dosa dan juga ada potensi untuk berbuat kebaikan perbuatan yang bermakna takwa oleh karenanya ini semua menjadi informasi buat kita bahwa kehidupan dunia ini dimanapun perbuatan tersebut pasti ada hal yang kurang baik ada kejahatan ada keburukan yang terkandung setiap pekerjaan yang kita lakukan ada saja potensi potensi keburukan ada saja potensi gagal potensi ini ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang kita berada di dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ujian dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak ada yang sempurna oleh karenanya ini dibuat ujian dibuat hal yang tidak enak yang tidak menyenangkan supaya kita betul-betul rindu untuk kembali kepada Allah bertemu dengan Allah di surganya yang sama sekali tidak ada lagi tidak ada sama sekali perkara yang sia-sia dan tidak ada dosa di dalamnya tidak ada pelanggaran tidak ada kekurangan dan semuanya adalah menjadi kesempurnaan yang abadi jadi seandainya dunia ini semuanya nikmat maka semua merasa bahwa tidak akan ada hari yang sempurna setelah ini jadi diberikan ujian diberikan sesuatu yang tidak nyaman yang tidak kita rasa enak untuk hidup ini agar kita juga diberikan peringatan bahwa memang tempat ini bukan tempat tinggal kita tempat tinggal kita yang semestinya adalah di kampung akhirat kelak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi seluruh keburukan seluruh keburukan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berlindung dari perkara-perkara yang khusus padahal perkara yang disebutkan setelah ini adalah perkara yang masuk dalam ayat kedua segala sesuatu keburukan yang Allah ciptakan dan sesuatu yang disebutkan hal-hal yang disebutkan setelah ini maka semua itu adalah keburukan yang Allah ciptakan untuk menguji manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus ayat ketiga min syarri ghasiqin iza waqab ya ini untuk menjelaskan penghususan tertentu bahwa hal ini perlu untuk diperhatikan padahal semua yang disebutkan setelah ini keburukan-keburukan yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah semuanya sudah disebutkan masuk dalam ayat min syarri ma khalaq tetapi di dalam bahasa Arab dan itu merupakan bahasa Al-Quran penyebutan sesuatu dikhususkan karena ada hal yang ingin Allah sampaikan yang lebih spesifik selanjutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang penting kepada kita bahwa kejahatan itu banyak terjadi ketika ghasiq ghasiq itu artinya malam hari iza waqab ketika ketika mulai gelap dan ketika betul-betul membuat penghuni bumi ini dalam kegelapan ya inilah inilah diantara bentuk penyebutan khusus setelah penyebutan secara umum qula'udhu rabbil falak di malam hari mengatakan kepada bulan dan seluruh manusia secara tabiat ya secara tabiatnya ketika gelap merasa takut dan itulah ia menjadi sumber ketakutan dan kemudian mencari perlindungan karena gelap ya karena karena gelap dan itu sifat dasar manusia ketika gelap dan itu tempat keluarnya binatang binatang buas keluarnya binatang binatang kecil serangga dan kalau bukan karena perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada yang bisa selamat dari gangguan gangguan yang kita sebutkan tadi baik dari binatang yang buas ataupun binatang yang kecil ataupun yang lainnya ya dari kegelapan itu muncul berbagai macam berbagai macam kejahatan ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini untuk menjadi perhatian kita bahwa begitu lemahnya kita sebagai seorang manusia yang selalu butuh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ayat selanjutnya ayat keempat dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari dari nafasat yaitu tukang sihir dan disebutkan disini dalam bentuk mu'annas bentuk perempuan kata nafasat ya karena memang beberapa kasus dan kebanyakan yang terjun dan banyak berkecimpung di dalam hal-hal seperti ini itu adalah kaum wanita tukang sihir dari kalangan wanita dan ini kebanyakan ya min syarrin nafasat fil'uqad nafasat artinya yang meniupkan yang meniupkan karena sihir terjadi ketika diantara ritualnya adalah dengan meniupkan sesuatu ya nafasat ya meniupkan sesuatu fil'uqad uqad artinya ikatan ya ini biasa disebut dengan buhul kalau dalam sihir maka mereka meniupkan mantra-mantra dengan bacaan mantra kemudian meniupkan ke ikatan tersebut ya ini merupakan ritual yang ada di dalam dunia sihir dan ini sudah terjadi bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan dari awal pertemuan tadi bahwa nabi sendiri terkena sihir dari labid bin asam yang diikat yang merupakan rambut-rambut nabi yang sisa yang kemudian diambil oleh labid bin asam kemudian diikat 12 ikatan jadi setiap ikatan ditiupkan dengan mantra-mantra keserikan dan sihir yang kemudian menjadi rukyah jibril kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan sihir atau ketika nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari labid bin asam karena ritual sihir itu dengan meniup pada ikatan untuk menguatkan dan mengikat sihir tersebut kepada objek yang ingin dikirimkan sihir tersebut ya dan sihir ini kekuatannya di malam hari sebagaimana dari awal Allah subdah menjelaskan bahwa misyari ghasiqin karena kejahatan baik manusia pencuri pembunuhan itu banyak terjadi di malam hari ya kejahatan dan nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih memberikan penjelasan lebih spesifik lagi setelah ayat itu dengan menyebutkan nafasat karena sihir kekuatannya ketika malam hari sihir kekuatannya ketika malam hari oleh karenanya disuruh untuk membaca zikir ini ketika pagi dan ketika petang agar menjadi amalan pelindung kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat-sangat lemah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya ini menjadi zikir pagi dan petang kita Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sihir ini menjadi kekuatan yang sangat besar ketika gelap ketika malam hari oleh karenanya nabi musa alaihi wasallam ketika berhadapan dengan penyihir fir'aun di masa itu mereka diajak untuk bertanding di hadapan fir'aun antara tukang sihir ini kemudian berhadapan dengan nabi musa alaihi wasallam agar mengadu siapa yang paling kuat apa yang mereka miliki kekuatan yang mereka miliki dan nabi musa mengajak mereka dan nabi musa tahu dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sihir itu ketika siang hari maka tidak akan ada kekuatannya sama sekali oleh karenanya nabi musa ketika berembuk dengan mereka untuk mencari waktu untuk berkumpul untuk bertanding siapa yang paling kuat sihir yang menurut mereka yang kuat mereka miliki itu nabi musa mengatakan kita sepakat untuk mengadakan pertandingan di depan masyarakat halayak ramai pada siang hari makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam Surah Tuhan tempat kita waktu kita hari ha kita bertanding itu di waktu buha waktu siang waktu matahari terang dan ketika itu ya pasti sihir tidak akan menjadi kuat karena kekuatan sihir itu ada di malam hari ya kita pindah ke ayat terakhir dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabi kita Muhammad salamu'ala walaikumsalam untuk berlindung dari segala sifat segala sifat yang berbau hasad dan kejahatan orang-orang yang bersifat hasad ini hasad merupakan sifat yang tidak terpuji dan pelaku atau orang yang bersifat hasad ini justru akan memunculkan bahaya yang sangat besar ya karena bagaimanapun hasad ini ya meskipun hasad itu ada yang terpuji dan kebanyakannya tidak terpuji tetapi jiwa kita ketika merasa iri merasa dengki hasad dengan seseorang maka betul-betul hal itu bisa mengantarkan kepada berbagai macam kejahatan berbagai macam kejahatan dalam sebuah hadis yang lemah tetapi maknanya benar kata ulama kita segala siapapun yang mendapatkan nikmat itu pasti akan ada orang yang hasad kepada dia oleh karenanya ketika mendapatkan sebuah nikmat ya kita berzikir kepada Allah untuk melindungi diri kita dan tidak terlalu wah untuk menampilkan hal itu di depan orang banyak apalagi dengan sosmed yang sangat mudah kita manfaatkan ketika mendapatkan nikmat terlalu mudah untuk mengubar nikmat tersebut karena tidak semua yang melihat kita itu selamat tidak semua yang melihat kita itu memiliki hati yang baik kepada kita ya banyak di antara mereka mungkin di kalangan mereka ada yang bersifat hasad dan di kalangan orang yang bersifat hasad itu ada orang yang memiliki penyakit Ain ada orang yang memiliki penyakit Ain yang bisa memberikan mudahrat kepada kita sebagai orang yang memiliki nikmat oleh karenanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada siapapun di antara umat beliau siapapun di antara kita yang melihat nikmat kepada diri seorang muslim siapapun yang kita lihat nikmatnya maka kita diberikan anjuran untuk mengucapkan Masya Allah diberikan anjuran untuk berikan Tabarok Allah diberikan anjuran untuk berzikir kepada Allah karena boleh jadi khasad itu sifat iri itu ada tetapi sifat iri yang mulai berpindah kepada ingin memiliki atau sifat ingin agar nikmat tersebut kalaupun tidak pindah kepada kita nikmat itu hilang dari yang memiliki nikmat yang kita sedang lihat maka ini berbahaya karena sifat hasad itu pasti ada sebagaimana dalam hadis tadi hasadnya pada level yang berbahaya ini yang ketika ingin nikmatnya hilang atau ingin pindah kepada dia ini sudah level yang sangat berbahaya tapi kita punya sifat hasad yang masih normal sebagaimana dalam sebuah hadis kata Nabi tidak ada hasad kecuali pada dua perkara ketika kita iri kepada orang yang memiliki harta yang kemudian harta tersebut dimanfaatkan diinfaatkan dibelanjakan untuk kebaikan maka kita iri kepada dia kenapa kita ingin agar menjadi seperti dia tetapi tidak ingin harta tersebut hilang daripada orang yang memilikinya kemudian iri yang kedua rojun atahullahu ilman kita iri kepada orang yang diberikan pengetahuan diberikan ilmu dalam masalah agama ilmu yang bermanfaat kepada manusia kita iri karena kita ingin juga seperti itu tetapi tidak ingin ilmu itu silang darinya atau berpindah kepada kita tetapi ilmunya silang dari orang orang yang memiliki ilmu itu sebelumnya jadi kita ingin seperti itu itulah sifat hasad kita ingin seperti itu tetapi yang mubarak ketika berpindah kepada level kita ingin hal tersebut ni'mat tersebut hilang atau berpindah kepada kita jadi ini sifat hasad yang perlu untuk diberikan perhatian khusus ketika melewati batas-batas yang sudah tidak wajar ya tidak tidak wajar tapi ingat hasad ini pada dua kasus tadi orang yang memiliki harta dan inilah kebanyakan iri itu pada segi harta dan ini tidak masalah tapi pada orang yang berinfak dan kita ingin juga berinfak seperti seperti dia iri karena banyak kebaikan yang diberikan itulah anugerah Allah yang diberikan kepada yang Allah kehendaki dan kepada orang yang berilmu kita iri karena kita juga ingin seperti dia ingin berilmu dan ingin mengetahui hal yang banyak dan ingin mengamada pemirsa sekalian dan kami mengajak untuk memperbanyak membaca mu'awwilatain membaca surah ini surah al-falak dan juga membaca surat an-nas dalam keseharian kita dan lebih khusus lagi ketika pagi dan ketika petang dan juga ketika dalam hadis yang ada ketika setelah saya melaksanakan solat fardu membaca digakul setelah itu agar diberikan perlindungan dari Allah subhanahu antara perkara-perkara yang tidak kita inginkan demikian semoga ada manfaatnya buat kami sendiri dan kepada pemirsa sekalian subhanakallahumma wabihamdi ashadu an la ilah ilan ta'afruka wa atubu ilaih wa sallillahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa akhiru da'wana ala alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh